Selamat sore Besti, sudah siap menyambut makanan endol-surendol dari Bikin Laper. Mulai dari masakan Jawa dengan cita rasa yang otentik, asinan betawi legend super lezat, pindang patin dengan kuahnya yang nyagorin, sampai makanan khas Vietnam tendaan di kelapa gading. Semuanya hanya ada di Bikin Laper, Laper Terus. Selamat sore Besti, lagi cari kuliner yang seger dan pedas. Jodoh banget nih sama Ences dan juga Anwar, karena mereka mau gerebek asinan betawi yang udah legendaris, namanya asinan betawi Chang'i Im, yang udah jualan dari tahun 1995. Wah, penasaran banget kan Pasti? Yuk, mari kita ikutin Ences dan Anwar. Assalamualaikum! Assalamualaikum, Chang'i Im! Apa kabar ini, Chang'i? Apa kabar ini, Chang'i? Ya ampun! Kerupuk kuningnya. Buah kita tuh, Chang'i ini yang buahnya bener-bener fresh banget ye. Ngaruhi, 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 ngaruhi. Mengkongkong emang, mengkongkong. Apa namanya? Dong-dong. Dong-dong. Nah Besti-Besti, langsung aja nih untuk asinan sayur disini disajikan fresh setiap harinya. Untuk isiannya, semua dipotong-potong terlebih dahulu. Lalu masukin ke dalam piring. Ini ada kol, toge, timun, selada, dan tauhu putih. Lalu tambahkan kerupuk dan juga kacang Besti. Terakhir, tinggal disiram sama kuah asinan yang asem, seger, dan pedes. Ui, 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 siapa nih yang baru liat tampilannya aja udah pada ngiler? Nih aku yang seborik ini ya, Chang. Siap, boleh. Tuh liat, ini bumbunya ui, ui, ui. Ayo. Aduh. Belum nyampe ke mulut udah ngaruhi banget. Udah ngaruh iya, mulut aku udah ngeblebek-blebek ini. Kerupuknya bisa? Kerupuknya bisa. Tadi gak ada buahnya. Hah, yang sayur mana ya? Ya, yang buah. Oh, yang buah. Tadi mana itu? Saya umpetin nih, biar saya ambil sebaskong. Nih. Siapa yang udah jarang makan ini, mari kita santap di meja bikin lapar. Ayo kita makannya. Ayo Besti, kita makan Besti. Kita purulukin dulu pake kerupuknya. Nah, ini ada salah satu koncian. Ya. Kalau kalian makan aslin dan betawi itu harus ada kerupuk. Yang ini kalau itu biasa kalau di Lontong Padang itu suka ada juga kerupuk merah ini ya. Nah, lebih autentik itu yang ini nih, kerupuk mie namanya. Penasaran ya guys, mari kita cocok-cocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. I heard you got it back to me. Potongan sayurnya yang fresh berkoalisi sama kuah asinannya yang asem, segar, dan sedikit pedas. Lihat tuh Besti, ence sama Anwar sampai nggak berpaling. Hmm, memang selalu bikin kuah itu kan. Benar kalau bilang pedas, manis, asin, gurih. Aduh, Gusti. Ini juara sih guys. Apalagi bental mau masuk bulan kuasa. Ini yang paling dicari buat buka kuasa. Benar nggak? Nah ini jujur, ini endo surendo, tak kendol-kendol. Nah, mari makannya tak kerupuk ini sih. Ih, langsung ngorong-ngorong. Stop! Bismillahirrahim. Jadi kalau mau pesan kurang pedas, kalian boleh campur pakai cabai. Ada cabainya lagi. Oh iya benar nih. Cup, cup, cup. Kalau buat Anwar pribadi kurang pedas ya. Lebih kok seger. Ini best banget. Ini best banget ya. Bismillahirrahim. Buat yang suka pedasnya strong, bisa banget ditambahin sama sambel. Beuh, rasanya pasti makin nampol deh besti. Ini legend banget sih kerupuknya ya. Got the meal gitu ya. Nongkrong-nongkrong. Udah, dia paling kawin benar dikasih bumbu kayak gini. Bumbu kacang yang kencer sama gula. Ada manis-manisnya. Kerupuk mie yang disiram sama gula dan kuah asinannya menambah kemeriahan makan asinan ini nih besti. Kalau udah makan asinan sayur, temennya yang satu ini gak boleh ketinggalan. Yup, ini dia asinan buah dengan kuahnya yang merah merona. Kita masih harus ngebayin lagi. Asinan buahnya. Kuahnya merah melekoh. Seperti asinan Bogor ya. Dan ini kuahnya dingin loh guys. Bismillahirrahim. Hmm. Hmm. Halo. Warna batu. Batu sumur. Sumur batu. Kuahnya bener-bener pedes. Tapi ada selinggaran rasa manis yang pekat gitu loh. Beuh besti, asinan buahnya yang merona dan seger auto menggetarkan lambung. Enak guys. Dan juga kamu tau, sama si bapak kan si buah-buahnya ini kan direndem. Buah-buah ini kan punya rasa yang nano-nano kan. Ada rasa yang asem, ada rasa manis. Terusnya agak sedikit kayak kecut-kecut. Betul. Jadi si kuahnya itu udah kecampur sama terasa asli dari rendeman si buahnya. Manggah muda, lihat. Ini press. Coba ini ya, Bismillah. Karena sudah didiamkan ke lemari pendingin, membuat buah dan kuah asinannya semakin menyatu. Ini pas banget, bayangin ya. Buat yang hidam cocok nih ya. Kamu cobain manggah mudanya nih. Serius, mana sih manggah mudanya? Aku kebagian asli. Ini manggah mudanya enggak? Ini manggah mudanya enggak? Asem banget guys. Yang mau menikmati kesegaran asinan sayur dan buah di sini, cukup merogoh kocek 16 ribu aja. Dijamin Lida sudah pasti bergoyang kegirangan. Langsung aja kita rating dari 1 sampai 10, biar yang di rumah juga enggak penasaran. Dan langsung borong untuk... Asinan Betawi Cang Iim yang ada di sumur batu. Langsung aja kita rating. Berapa ratingnya? 10! Yes! Tanda yang bikin lapar, approve! Mua!